Latihan Perdana Bersama Persija, Witan Kebut Proses Adaptasi Persib Menang, Luis Mila Resmi Pecahkan Rekor Liga 1 Carlos Fortes Tumbal Kemenangan PSIS Atas Persib Madura United Umumkan Perpisahan Ronaldo Coate Persib Menang, Luis Mila Resmi Pecahkan Rekor Liga 1 Pelatih Persib Bandung, Luis Mila Resmi memecahkan Rekor di Liga 1 Setelah anak asuhnya Menang 2-0 Atas PSS Sleman Pada Lanjutan BRI Liga 1 Pekan ke-22 Persib berpesta di kandang Berkat dua gol kemenangan Yang diborong Ciro Alves Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Penyerang asal Brasil itu Mencetak gol lewat tendangan bebas Dan satu gol lainnya Melalui tendangan cungkil Hasil positif ini Bukan hanya menjaga rapor apik Persib Sejak ditukangi Luis Mila Namun juga membuat juru racik formasi asal Spanyol itu Sukses mengukir rekor di Liga 1 Luis Mila Jadi pelatih pertama Yang mengukir catatan 14 laga tanpa menelan kekalahan Dalam satu musim kompetisi pada era Liga 1 Sebelumnya, Luis Mila sudah lebih dulu menyamai torehan mantan pelatih Arema FC Eduardo Almeida Yang tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan Catatan impresif Luis Mila itu Turut mengubah nasib Persib dalam perjalanan mereka di Liga 1 Musim ini Sempat terseok-seok di papan bawah Ciro Alves dan kawan-kawan Kini mampu nangkring di puncak klasemen Persib memoleksi 45 poin Dari 21 pertandingan Pangeran Biru pun Unggul 1 poin atas Persija Jakarta dan PSM Makassar yang mengoleksi poin sama Di bawah mereka Carlos Fortes tumbal kemenangan PSIS atas Persik Cedera Carlos Fortes Mewarnai hasil akhir pertandingan Persik Kediri versus PSIS Semarang Di Liga 1 2022 Pekan 22 Sabtu tanggal 4 Februari tahun 2023 Berlangsung di Stadion Brawijaya Skor 1-2 Menghiasi kemenangan PSIS Semarang atas Persik Kediri Berkat hasil ini PSIS Semarang Berhasil merangsek ke posisi 8 klasemen Liga 1 2022 Klub asal Jawa Tengah ini Mengemas 28 poin Sedangkan bagi Macan Putih Mereka belum beranjak dari zona degradasi Dengan raihan 16 angka Kabar buruknya bagi PSIS Semarang Mereka harus ditinggal oleh Carlos Fortes Yang pada laga kali ini mengalami cedera Dia ditarik keluar dan digantikan oleh Hari Nur Yulianto di menit ke-29 Menurut pelatih PSIS Semarang Muhammad Ritwan, striker asal Portugal itu dibekap cedera hamstring Kabar cederanya Carlos Fortes patut menyita perhatian Pasalnya, pada awal musim Sang pemain pun sempat menderita cedera yang sama Bahkan, Carlos Fortes harus menjalani perawatan dan pemulihan cedera di negaranya, Portugal Saking sayangnya dengan Fortes Menejemen Mahesa Jenar sabar menunggu kesembuhan sang pemain selama 6 bulan Agar tetap menjadi pemain PSIS Semarang Madura United umumkan perpisahan Ronaldo Quate Ronaldo Quate, diumumkan sedang mengurus perpindahan ke Eropa Madura United, mengumumkan proses kepindahan bintang muda timnas Indonesia itu ke Eropa Dilaporkan, Madura United melepas secara gratis Ronaldo Quate ke klub asal Turki PT PBMB, yang menaungi Madura United merilis pernyataan bahwa Wonder Kid 18 tahun itu Telah meninggalkan klub selama beberapa waktu Dirut PT PBMB, Anissa Zafarina, mengungkapkan Ronaldo Quate berangkat ke Eropa sebelum surat pemanggilan dari PSSI datang Ronaldo, terakhir kali membela Madura United, pada Laga Pekan ke-20, Liga 1 2022 Melawan Persik Kediri tanggal 24 Januari tahun 2023 Setelah itu, penyerang keturunan Liberia yang terlahir di Yogyakarta itu Menghilang dari Laga Kontra Persebaya Surabaya, dan juga Dewa United Ronaldo Quate pun, dipastikan mengikuti jejak sahabatnya, Marcelino Ferdinand Yang melanjutkan karir sepakbolanya di Eropa Latihan Perdana Bersama Persija, Witan Kebut Proses Adaptasi Witan Sulaiman, untuk pertama kalinya mengikuti latihan, bersama Persija Jakarta Pemain Timnas Indonesia itu, bicara proses adaptasi, untuk bisa segera nyetel dengan Tim Macan Kemayoran Witan, terlihat menikmati proses latihan di bawah asuhan pelatih Thomas Doll itu Witan Sulaiman, mengaku tak menemui kesulitan, pada sesi latihan perdana bersama Persija Jakarta Menurut Witan, materi latihan yang diberikan pelatih Thomas Doll, hampir sama dengan saat berseragam AS Trencin Witan Sulaiman juga mengaku sempat berdiskusi bersama pelatih Thomas Doll, sebelum berlatih Witan berharap, kehadirannya bisa membantu Persija meraih kesuksesan Saya pikir sama saja, karena kami sama-sama latihan sepak bola Di Persija, saya dilatih pelatih yang pernah melatih klub di Bundesliga, sehingga materi yang diberikan di Persija, dan klub saya sebelumnya hampir sama Saya tadi sebelum latihan, sempat berbicara selama 10 menit bersama coach, mengenai rencana dia dan saya, di tim untuk kedepannya Semoga, kami bisa sukses bersama di Persija Ungkap Witan Sulaiman Besar kemungkinan, Witan Sulaiman akan melakoni debut pada pekan ke-23 BRI Liga 1 Persija Jakarta akan menghadapi Persita Tangerang, pada duel yang digelar selasa tanggal 7 Februari tahun 2023 Terima kasih telah mengklik video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!